Oke teman-teman, balik lagi di The Morsell Dan selamat datang di game Hongkai Starel Lagi Di sini kita akan bahas tentang relic terbaru Dan kita akan juga melihat Trailernya Fakeshow yang Baru rilis kemarin Jadi langsung aja kita pindah Ke website-nya, let's go Versi 2.5 New Stages Oke, di sini versi 2.5 yang nanti akan keluar Bersama dengan update-nya nanti Di tanggal 10 ke Rikmi Fambrong Kita akan kedapatan Echo of War baru Inner Beast Battlefield Di mana ini akan nanti kita dapat Dengan lawan boss-nya si Fakeshow Yang ada serigalanya yang kita lihat Di spesial program kemarin juga Dan di situ kita bisa dapat Lightcon-lightcon-nya juga Lightcon-lightcon baru ya teman-teman Kalau kalian perhatikan Lightcon-lightcon baru Dan juga Untuk relic-nya sekarang Sudah berpindah lagi Bukan ke Si Mas Ketir lagi ya Tapi sekarang ke Si Lightcon-nya follow up Dan juga Lightcon-nya break effect Teman-teman ya Dan selanjutnya ada Planar baru Nah, untuk Planar baru ini Ada kita kedapatan dua Yang pertama adalah Lushaka di Sankenshi Dan juga The Wondrous Banan Amusement Park Jujur aku pikir Pertama-tama Yang buat support adalah Banan Amusement Park Kata-kata Amusement Park-nya Kayak Lightcon-nya yang kemarin Yang baru di Panacony Panacony Land of Dream Ini kan kayak Mainan gitu ya Ada si Clocky-nya ya Maksudnya kayak Clocky-nya kayak action figure gitu Jadi gue pikir Kata-kata ini tuh Akan menuju ke Karakter support Tapi ternyata Lushaka Water Escape Itu malah yang jadi support Dua piece-nya adalah Dia tuh meningkatkan Energi pengguna Sebesar 5% Sama kayak Von White Sama kayak Panacony Nah Tapi Ada Buff tambahan Dimana Saat pengguna Itu Tidak berada di slot Karakter pertama Di team line-up Lalu Akan meningkatkan Kemudian Atau lalu akan meningkatkan Attack Dari karakter pertama Yang ada di dalam Team line-up Sebesar 12% Jadi kalau kondisinya Seperti ini Gue pakenya Harusnya sih di Galagir ya Maka Firefly itu akan meningkat Attack-nya 12% Gue gak tau Kenapa dipasangkan Seperti ini Mungkin untuk Menghindari Karakter-karakter Yang nanti Bakal jadi support Mungkin ya Kayaknya mereka gak mau Untuk Planar ini Ngebuff karakter support Karena karakter support Pasti ada di posisi keempat Gak bisa dipilih Ke posisi pertama Kecuali nanti diubah Tapi kayaknya gak mungkin Jadi Buff itu cuma bisa Untuk karakter pertama Buffnya sih bagus Buff attack Cuman Apakah worth it Kalau dibandingkan Dengan Von White Dan juga Panacony Kalau Panacony Panacony sendiri itu Langsung meningkatkan 10% damage Yang dikembangkan Rekan tim lainnya Dengan tipe serangan Serupa dengan pengguna Sedangkan Von White Ketika speed pengguna Lebih atau sama dengan 120 Akan dengan 40% Aksi saat memasuki Pertempuran Menurutku ini Paling good Dari antara ketiga itu Tapi tetap aja Conditional juga sih Sebenernya Cuman Von White ini Salah satu Planar Memang favoritku juga sih Setelah broken kill Tentu saja Broken kill Udah mantep banget Tapi aku rasa Karakter ini Jelas akan dipakai Untuk karakter-karakter Yang memang Mengutamakan Energi regen Yang biasanya Untuk support Biasanya Biasanya untuk support Oke Kita langsung aja Berpindah ke Relic Planar kedua Soalnya itu lebih Menarik menurutku Planar kedua adalah The Wanderous Banana Beastman Park Dimana untuk Dua piece nya adalah Meningkatkan pengguna Punya create damage Sebesar 16% Dan saat pengguna Men summon Men summon Jadi nge summon Sesuatu Nge summon Nge summon Nyerang Maka pengguna Meningkatkan Create damage Sebesar 32% Summon on the field Sorry Summon on the field Jadi masuk Apa Itu Apa sih namanya Summon nya Teman teman Yang paling menurutku Masuknya adalah Ini tuh untuk Karakter-karakter summon Nah pertanyaanku adalah Satu nih Jingwan masuk gak nih Lightning Lord Kalau misalkan Termasuk summon ya Itu maka buff ini Akan masuk juga Dan itu bakal Mantep banget teman teman Artinya Relic ini Itu bisa dipakai Untuk meningkatkan Ya secara gak langsung Nge buff Jingwan juga ya Untuk meningkatkan Penggunaan Para-para king kita Satu ini teman teman Jadi relic ini Sangat membantu Bayangin aja Udah meningkatin 16% Create damage Tambahin lagi Jadi tingkatin 32 Create damage Additionally increase By 32% Jadi Up 16 Ditambah jadi 32 Teman teman ya Dan Berapa tuh jadinya 48% Harusnya 48% Atau Create damage ini 32% doang Max nya Tapi kalau dari kata-katanya Additionally itu kan tambahan Berarti harusnya 48% Ini mantep banget Ini mantep banget Jadi untuk Jingwan Karakter-karakter yang Ngesummon-summon gitu Mungkin Masa Lingsha sih ya Lingsha kan support Teman teman ya Aku rasa Lingsha tuh fokusnya Makanya sih Di Planner Energy Regen Jelas ya Menurut gue lebih better ya Pake Planner Energy Regen Cuman mungkin Ya bisa aja sih Pake ini ya Siapa lagi yang Summon-summon Ya paling Topaz dan Nambi Juga bakal Kepake banget sih Untuk Planner ini ya Bakal bagus banget Untuk Topaz dan Nambi Apalagi kalau Nambi Kan Harusnya kalau Nambi Hitungannya ada di Battlefield terus Sama kayak Jingwan ya teman teman ya Harusnya Apakah harusnya Hitungan Pas mereka udah keluar Mungkin ya Kayak gitu ya Oke ini masih Perlu dites dulu nih Kayaknya reliknya Masih agak Dari kata-kata doang Soalnya tuh Tidak banyak Yang hal kita ketahui saat ini Teman teman Lanjut lagi Baunya adalah Stagnan Shadow Oke Stagnan Shadow Untuk karakter Lightning New Lightning Dan juga satu lagi Untuk win Berarti untuk si Ini Mosei Dan juga untuk Fact Show Teman teman ya Oke Let's go Kita akan lihat trailer By the way Bahasa Jepang Karena Voice actor Inggrisnya Bermasalah ya Gokil juga Voice actor Inggris Masalah mulu Oke lanjut Untuk mengenang arwah Jendral Yue Yu Tunggu Oh benar cuy Berarti yang kemarin Di screenshotannya itu Jendral ya kan Sebelum Fact Show Si pemanah ya kan Tunggu Karena Kalau akan Sudah Secara Seperti Itu Apa yang Ya Jidri Anak panah Ho Apa yang Dibatang Yang TentAKE Apa yang TentAKE Tentang memulai kekuatan umpun yang ditusun... Tentang memulai kutunan kering dan melstadtannya. Kau? 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 Jangan lupa untuk menyelamatkan kembali! Jangan lupa untuk menyelamatkan! Mereka masih berlaku. Jangan lupa untuk menyelamatkan kembali. Jangan lupa untuk memperlukan kembali. Aku juga... Kepulauan itu! selamat menikmati Ada yang ada. Tidak selesai. Jika aku menyerang, ada yang ada yang ada. Sudah cukup. Sudah cukup. Ketika kita bisa berubah, kita bisa berubah. boleh boleh oke 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 trailer bagus trailer bagus keren keren tapi masih trailer biasa ya belum yang nanti full actionnya nanti yang versi 3D nya ini ke versi 2D nya aduh enggak merah-merahin dengan tapi ini aja sih udah oke banget ya oke oke mantap 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 wait masih ada lagi Oh dewa busur ah itulah kenapa deh jadi lawan kita di Echo of War ya sudah diambil Ali tubuhnya sama Moon Rage teman-teman ya sama bulan ngamuk ya kan Oke segitu dulu teman-teman video kali ini itu dia reliknya menurut kalian reliknya tuh Pak akan pakai cocok di karakter mana ya teman-teman aku jujur menarik banget sih untuk relik eh planar sorry planar yang bisa dipakai untuk si Jingwan itu teman-teman ya Oke tapi segitu dulu untuk video kali ini terima kasih banget buat yang udah menonton bagi kalian suka dengan video ini kamu lagi tombol subscribe jangan lupa nyalakan lonceng channel ini ucapkan terima kasih untuk menonton amggo disi semua in the next video bye bye sub indo by broth3rmax